Entrenador seria fisioterapeuta. Kita main di stage berikutnya, bulan November, artinya kita harus main dulu Oktober, Bismillah menang, jangan bilang yang kurang bagus, Bismillah menang, kita main di November, artinya kalau Oktober-November sudah ada World Cup Qualifying, yang dimana yang dimainkan oleh senior team, berarti FIFA Match Day-nya nanti ya seperti itu, sebuah kompetisi, home and away. Nah untuk bulan September ini, memang kita ada menjadi tuan rumah AFC U23 di Solo. Kalau kita lihat, kemarin bersama tim Argentina itu ada 6 pemain kita yang di bawah U23. Ya ada Elkan, ada Ridho, ada Rafael, ada Ivan, ada Marcelino, ada Pratamarhan. Artinya yang saya bilang, ini generasi emas kita. Bayangkan dari 11, 6 di bawah U23. Nah ini yang kita mesti benar-benar atur. Jangan sampai generasi emas kita ini, ya di abuse, ya di paksakan bermain terus, nanti ada cedera, ada kejenuhan, yang akhirnya yang rugi kita juga. Karena mendapatkan talenta sebagus mereka, tidak 10 tahun sekali. Nah ini yang saya juga sedang duduk bersama Pak Waketum, dengan dua pelatih, ya Coach Indra dan Coach Sin, dan juga Kepala BTN, Pak Sumarji, untuk tadi. Jangan masing-masing ego, tetapi prioritaskan kesehatan pemain, kesehatan mentalitas pemain, gitu. Manusia juga, bukan robot. Nah, artinya apa di bulan September ini, kita benar sedang-sedang menyusun, karena ada pertandingan tanggal 9 dan 12. Artinya apa? Kalau bisa kita main tanggal 6, gitu kan? Ini seniornya. Kalau di antara 9 dan 12, ya tentu kita cari tanggal yang baik di situ. Pertanyaannya, siapa yang main? Kan gitu. Apa mungkin, para pemain yang kita sudah siapkan buat AFC U23 ini, ini kualifikasi apa coba? Bapak ada ingat nggak? Olimpik. Jadi, kalau kita lolos grup, nanti kita main lagi di AFC U23 di tahun depan, saya lupa bulan apa? Bulan Mei, ini kualifikasi Olimpik. Olimpik itu bulan Juli. Pengen nggak masuk Olimpik? Ya pengen, namanya juga nyoba. Kapan lagi, gitu. Nah, jadi ini yang kita mesti juga, kita mesti mengerti. Bahkan sekedar melihat, oh ini pertandingan, oh kita isi, kita isi, oh ini kita, oh ya udah lagi bagus. Ini ada step setiap kualifikasi itu, ada rencana. Kalau saya, lebih milih apa? AFC U23, abis itu main lagi, bulan apa? Mei, siapa tahu main Olimpik. Nah, itu, ini yang kita harus benar-benar membuat keputusan itu secara jernih. Jangan emosi. Gitu. Nah, jadi saya pastikan di bulan September ada pertandingan. Kalau mau bicara sama tim seperti Korea, itu nggak mungkin dadakan. Mereka sudah punya kalender setahun. Udah gitu kalau lawan Korea, lawan Jepang, lawan, kapan dapat poinnya? Ya, kapan dapat poinnya? Kita punya tugas juga dari 149 turun ke 100 dalam beberapa tahun ke depan. Malaysia, wah saya sangat terbuka main sama Malaysia, kapan lagi? Tapi mereka juga ada pertandingan di China, kalau nggak salah, undangan. Tanggal 9, kalau nggak salah. Nah, inilah kenapa FIFA Match Day sekarang, saya, Pak Waketum, para Xcode ini nyusun benar-benar. Karena bukan kayak zaman dulu, main kirim surat, gitu. Siapa tahu bisa datang besok? Nggak bisa, ini. Dunia ini udah berubah di sepak bola. Semua ada hitungan poin, gitu. Jadi, yang saya pastikan, di bulan September ada, tunggu saja. Kita sedang ngirim surat ke 4-8 negara, tetapi sudah pasti, tentu kita mencari poin. Untuk tahun depan, saya tidak bisa bicara hari ini. Karena ingat, kalau Oktober, November menang, Bismillah, main lagi bulan Maret. World Cup Qualifier. Kalau Maret menang lagi, main lagi Juni. Kalau menang lagi, main lagi September. Terus, karena ini kualifikasi sampai kejuangan dunia tahun 2026. Pengen main nggak di sana? Ya, pengen juga. Jadi, mesti hati-hati, gitu. Jadi, kalau nanti Oktober, November amit-amit, amit-amit berhenti, baru kita mikir. Tapi, jangan kita berpikir berhenti dong. Kalau bisa, menang terus, gitu. Siapa tahu masuk, ya kan? Nah, jadi memang slot yang mungkin bisa dilihat tahun depan, yang paling aman itu, ya, kalau ada klub yang, ya, sorry. Kalau ada negara yang mau datang, itu hanya bisa slotnya di bulan Juni. Juni? Sebelum, eh, Olimpik. Kalau di bulan Maret, mungkin, tapi kitanya, lagi kualifikasi nggak? Masa pilih ada kualifikasi dua game, terus kita main pertandingan FIFA? Nggak mungkin, kan? Emang pemainnya robot, gitu. Nah, kayak gini-gini yang saya minta, tolong media memaparkan dengan jernih ke para supporter, supaya mereka ini tidak kita kasih eforia terus, gitu. Karena ini mesti ada planning yang benar, dan kita berharap tentu menghasilkan, ya, tadi pertandingan-pertandingan yang bermutu, tetapi juga pertandingan yang mencari poin.